Pelaksanaan Rehab Rumah Tidlai Kuni bagi warga kurang mampu di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan dalam program TMMT Reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga berjalan cepat dan lancar. Pembangunan rumah Lai Kuni untuk warga kurang mampu di Dusun Ketapang, Desa Ketapang, Susukan, Kabupaten Semarang berjalan cepat dan lancar. Hal itu diungkapkan oleh penerima RTLH Baidowi RT4 RW1 Ketapang dari program TMMT Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Pihak yang mengaku, jika pembangunan rumah itu biasanya hampir 2-3 bulan, akan tetapi di program TMMT ini bisa dipangkas jadi 1 bulan. Di sisi lain, pembangunan itu juga dikerjakan antara anggota Satgas dan masyarakat, di mana kerjasama untuk mengangkat warga kurang mampu. Pembangunan rumah Lai Kuni Selain itu, pria yang bekerja sebagai penjual jagung keliling itu juga merasa terbantu dengan program RTLH dari TMMT Reguler yang menyasar kepada dirinya tersebut, sehingga rumah itu akan bisa memberikan kenyamanan jika nantinya sudah jadi dan dihuni. Tim Liputan Cahaya TV